Memutuskan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Badan pengawas pemilu kota Bandar Lampung akhirnya menolak seluruh gugatan pasangan bakal calon persorangan IK Edwin Zamzanaria, yaitu gugatan atas kelanjutan pendaftaran sebagai calon wali kota dan wakil wali kota ke KPU Bandar Lampung. Keputusan tersebut disampaikan Ketua Majelis Sidang Musyawarah Bawaslu Bandar Lampung, Candrawan Syah didampingi seluruh anggota di kantor Bawaslu Bandar Lampung pada Sabtu 12 September 2020. Dalam pembacaan keputusan tersebut, Candrawan Syah menyatakan pihaknya telah mencatat, mendengar, dan memeriksa bukti-bukti yang disampaikan. Kesimpulannya, Bawaslu Kota Bandar Lampung memutuskan menolak segala bentuk permohonan dari pemohon secara keseluruhan. Menurut pihak Bawaslu, permohonan dari pihak IK Edwin dan Zamzanaria tidak memiliki alat bukti hukum yang cukup untuk dikabulkan. Setelah menyatakan menolak permohonan IK Edwin dan Zamzanaria, kelima anggota Bawaslu Bandar Lampung langsung dievakuasi aparat Polresta Bandar Lampung. Kelima anggota Bawaslu Bandar Lampung langsung dievakuasi oleh aparat Polresta dengan menggunakan kendaraan barakuda. Iatakan peraturan pemerintah mengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang untuk peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2020 tentang tajara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan wakil buwati, kerta wali kota dan wakil wali kota. Memutuskan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan di dalam rapat Polresta Bawaslu Bandar Lampung pada hari Jumat tanggal 11 bulan September tahun 2020 yang dihadiri Kandrawansa Isikom MIP, Yahnui Gunusanyuto Isikom MIP, Maseb Setiawan SPLI, Ispiawan SHMH, Yusni Ilham S.S.I. Masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung dan dibacakan dihadapan para pihak serta dibuka untuk umum. Pada hari Sabtu tanggal 12 bulan September tahun 2020. Permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan di dalam rapat Polresta Bawaslu Bandar Lampung pada hari Jumat tanggal 11 bulan September tahun 2020 yang dihadiri Kandrawansa Isikom MIP, Yahnui Gunusanyuto SIPMV, Maseb Setiawan SPLI, Ispiawan SHMH, Yusni Ilham S.S.I. Masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung dan dibacakan dihadapan para pihak serta dibuka untuk umum. Pada hari Sabtu tanggal 12 bulan September tahun 2020. Kandrawansa Isikom MIP, Yahnui Gunusanyuto SIPMV, Maseb Setiawan SPLI, Ispiawan SHMH, Yusni Ilham S.S.I. Masing-masing sebagai majelis pusawarah Bawaslu Kota Bandar Lampung dan dibantu oleh Bintarawan ISK sebagai sepertarankan. Majelis pusawarah Bawaslu Kota Bandar Lampung, Ketua Majelis, dan Rawa Satu SIPM MIP. Mungkota Majelis, Yahnui Gunusanyuto, Ikat tanggal. Diketahui sedang musyawarah gugatan hasil pleno ini sempat diwarnai aksi kericuhan di luar kantor Bawaslu antara pendukung IK Edwin dan pihak Kamanan. Ada pun beberapa poin permohonan pasangan IK Edwin dan Jam Zanariah kepada Bawaslu, diantaranya membatalkan keputusan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat kota yang diterbitkan oleh KPU Bandar Lampung pada 21 Agustus lalu. Pasangan IK Edwin dan Jam Zanariah juga mengklaim telah memenuhi syarat untuk mengikuti proses pendaftaran sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung dari jalur perseorangan. Dari Bandar Lampung, Sulaiman, Kupas TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.